BRIPTU SIGIT MUKTI HANG KONO Selain demosi Majelis Sidang Etik memutuskan, BRIPTU SIGIT harus meminta maaf secara lisan dan tertulis di hadapan Sidang Kode Etik dan Profesi Polri, Pimpinan Polri, dan pihak yang dirugikan. BRIPTU SIGIT juga dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tindakannya, termasuk ke dalam perbuatan tercelah. Saat ini, BRIPTU SIGIT telah dimutasi sebagai personil Yanma Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik BRIPTU SMH yaitu putusan sanksi etika yang pertama perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Selanjutnya, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKIP dan atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Sedangkan untuk sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Selain itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Ibtu Januar Arifin yang diduga melanggar etik terkait kasus kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua. Dalam sidang yang digelar di gedung TNCC Mabas Polri, Jakarta Selatan, Polri menghadirkan sebanyak enam saksi.